Intro Halo Sobat Wedding, jumpa lagi dengan Harwo Channel Kali ini Harwo akan membuat tutorial Membuat rangkaian bunga melati sisir gendong Contohnya seperti ini Rangkaian bunga melati sisir gendong ini Biasanya digunakan untuk pengantin Sunda Sigur Sunda Sigur Muslim Juga bisa untuk pengantin Solo Putri Ada pun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut Gunting Jarum dan benang Daun nanas, bisa juga menggunakan daun pisang Dan bunga melati yang masih kuncung Seperti ini Nah Sobat Wedding Mari kita saksikan bersama Cara membuat rangkaian tutorial Membuat rangkaian bunga melati sisir gendong Dari awal sampai selesai Masih bersama Harwo Channel Inilah suasana di mana Harwo merangkai rangkaian melati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah pertama yang kita kerjakan adalah memotong daun nanas Sepanjang 30 cm Setelah dibentuk sedemikian rupa Daun nanas ini kita lemaskan dengan cara Dipelintir pada bibir neja seperti ini dinero yang dikerja seperti ini 무� Theatre Terima kasih telah menonton! selamat menikmati setelah daun nanas dipersiapkan langkah selanjutnya adalah merangkai bunga melati yang masih kuncup dengan cara dijahit benang satu persatu pada daun nanas seperti ini selamat menikmati 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 Sobat Wedding Inilah satu set Rangkaian Melati Yang sudah siap Untuk satu model pengantin Sunda Sigur Atau juga bisa digunakan Untuk pengantin Solo Putri Yang pertama adalah Rangkaian Tiba Dada Kemudian Rangkaian Melati Kalung Bandana Rangkaian Melati Bunga Keris Ada Rangkaian Sisir Gendong Yang terakhir Rangkaian Melati Segitiga Buat Sanggul Demikianlah Sobat Wedding Tutorial Cara Merangkai Bunga Melati Sisir Gendong Untuk pengantin Sunda Sigur Atau Solo Putri Terima Kasih Bunga Melati Bunga Melati Bunga Melati Bunga Melati Bunga Melati